Kita nggak pernah lihat Allah, tapi selalu dikasih. Kita selalu menghitung yang belum dapat, nggak pernah menghitung yang sudah diberikan. Yang sudah ada nggak pernah dilihat, sehingga nggak merasakan berapa banyak yang dikasih. Sehat, usia, kenyamanan, baru ada masalah sedikit, kacau, padahal ribuan tahun sebelumnya, ribuan masalah sebelumnya, sudah Allah selesaikan. Jadi ketika melihat dengan itu, dan nggak pernah lihat Allah, kenapa nggak ada rasa kangen? Dan satu-satunya cara kita menghadap Allah dalam sholat. Makanya Nabi mencontohkan saking bahagianya, rukunya itu panjang. Tapi bukan diadakan-adakan mesti panjang, bukan. Poinnya adalah sampai kamu tenang ruku. Ternyata di pertemuan lalu kita bicara, ruku itu tempat curhat kita, tempat kita menengadah ke Allah sebelum sujud. Nah, sampai kita curhatkan masalah kita, tenang kita, bacaan sudah keluar, darah mengalir dengan enak, baru naik. Rasakan sampai punya kepasrahan, baru naik. Kalau belum ada kepasrahan, jangan naik.